Intro Yo what's up bro, balik lagi sama gue Fat Joe Di channel ATKB Group Indonesia Sekarang di sebelah gue udah ada Mas Ridwan Hanif nih bro Siapa yang gak kenal sama beliau nih? Mungkin gak kenal Banyak tapi lebih banyak yang kenal dong Subscriber aja udah lebih dari 100 ribu loh Kenalan dulu dong mas Halo Ridwan Channelnya bisa lihat di Ridwan Hanif Atau kalo mau suka review mobil Bisa ke Autonate Max Oke Bas Rituan Gue mau ngobrol-ngobrol sedikit nih Soal modifikasi mobil Karena trend modifikasi mobil itu Terkadang orang berpikir kayak Wah gue modifikasi mobil itu butuh budget yang besar Apakah benar? Apakah kita bisa Peminimalisir budget untuk modifikasi mobil? Coba Sebenernya kalo budget besar Bisa dibilang iya Tapi kembali lagi besar itu relatif ya Tapi kalo misalnya kita bandingin kayak modifikasi motor Ya jelas mobil lebih mahal ya Kalo saya Saya modifikasi mobil Lebih kayak Lebih terlihat nice aja gitu Gak terlalu ekstrim Mas luking lah ya Bokanya cuma ya udah pantes gitu aja sih Gak mau yang terlalu gimana-gimana banget Yang diprioritaskan nih Itu luar dulu atau dalam dulu nih? Kembali lagi ke masing-masing Oke Karena ada orang yang seneng luarnya terlihat keren Dalamnya biasa Ada orang yang pengen dalamnya yang penting nyaman Ada yang mikir kayak Ngapain luar? Kan gue gak nikmatin Yang gue nikmatin kan dalamnya Ada juga mikir Ngapain di dalamnya biasa aja Yang penting luarnya keren gitu kan Lu kan pengen pamer gitu Atau gimana gitu kan Beda-beda sih orang-orang gitu kan Kalau saya Saya lebih ke arah fungsionalnya sih Jadi interior dan ekstrior? Dua-duanya Gak ada masalah Misalnya fungsional kan Fungsinya dulu Tambah floor back door Audio Head unit Lampu Lampu Gitu kan Yang kira-kiranya Buat driving quality kita tuh meningkat gitu Oke mas Kalau dari segi ekstrior Kira-kira apa aja nih Yang lu lakuin Atau Menurut lu yang Untuk meminimalisir budget Ekstrior ya Contoh kayak ganti pelak aja Atau kampu aja Atau apa Ganti pelak ya pasti Cuman kalo gue ganti pelaknya tuh Gak mau yang terlalu besar Artinya bannya tuh harus tetap tebal Oke Biar gak keras ya Iya Selain gak keras Juga lebih aman Iya kan Kalau misalnya terlalu tipis gitu kan Bannya nanti kena lubang segala macem Pelaknya bisa Peah Bisa pecah Kurang lebih kayak gitu Budget ganti pelak Kira-kira berapa tuh Ya kalo velg bisa liat di TKB Group lah Kalau velg bagai cincai lah Nah gitu Oke Nah sekarang kita masuk interior Interior apa aja yang lu lakuin di mobil interiornya Interior Yang wajib ya Kalo yang wajib Biasanya gue tuh Pake karpet Tambahan Oke Comfort Bisa comfort Bisa frontier Mana aja sih sebenernya sih Yang penting itu Enak lah Empuk Dipijakan kakinya jadi enak ya Gue sering kalo di mobil tuh Gak pake sendal Gak pake sepatu Tapi sebenernya di kantos sih kalo nyetir ya Cuman udah kebiasaan Kalo misalnya kita suka ngerem dadar Itu hati-hati kaki kita bisa kesayat sebenernya Itu gak boleh Karena tajem emang bawahannya Cuman kalo di belakang juga Sekewetnya gue juga biasa lepas sih Lebih enak aja gitu kan Karpetnya kayak karpet bawaan mobil sekarang Itu kan bawaannya tuh kayak bahan Blue Drew ya Itu cepet banget kotor Dan ngebersihinnya tuh lama Dan kalo kena air juga itu Susah banget sih Bisa bikin bau gitu Sebenernya bagusnya yang karet doang Yang kayak mobil-mobil dulu ya Cuman karet dulu Cuman karet itu Kalo kita gak pake sendal itu gak enak Gak enak maksudnya gimana gitu ya kan Terus yang kedua paling audio ya Gue jujur aja kalo audio itu Gue gak terlalu gimana-gimana banget Karena gue dengerin musik pun Di mobil itu gak terlalu kenceng suaranya Yang sedang-sedang saja gitu Soalnya bahaya loh Kalo kita dengerin musik terlalu kenceng Nanti ada apa-apa di belakang Klakson apa gak kedengeran Bisa terjadi hal yang tidak diinginkan sih Makanya gue lebih ngejar ke jernihnya sih Kalo bass gitu sih gak terlalu sih Tadi dia udah ngasih tau Apa aja yang poin-poin pentingnya Di saat lo lakuin Untuk modifikasi interior Sekarang balik lagi budgetnya Budget? Budget lagi-lagi disesuaikan ya Disesuaikannya gimana nih? Karena pas banyak nanya Ah masa disesuaikan doang? Kalo audio sih Buat yang sesuai sama Sukanya gue sih Mungkin 5 jutaan udah cukup ya Cukup ya Cukup filter Subwoofer tolong Sama prosesor Plus ampli Mungkin beberapa orang suka gak puas Ya itu silahkan gitu Soalnya itu udah cukup sih Terus Paling head unit Head unit Yang bisa bootin media Bisa youtube lah ya Soalnya Soalnya Kalo anak taro babysit gitu ya Kalo gak setelin video tuh agak susah Rewel ya Tangannya kemana-mana Iya Jadi Head unit Android Ya sekitar 6 juta Layarnya gak mahal Sama Belakangnya kasih layar monitor Oke berarti kasih mirroring ke belakang Dan Layar monitornya juga Dibikin Redup aja Karena Kalo Tonton itu kan Ya terlalu deket Ntar matanya Kapal juga gak ini ya Apalagi anak kecil sensitif sih Hmm Kayak misalnya di Expander ini Biasanya kan Gue pake yang 10 inch Itu buat belakang Gue ganti yang 8 inch Yang kiri kanan Kiri kanan Di belakang Tapi bukan headrest ya Maksudnya Yang di Bunda kan Itu lebih Nyaman di mata sih Biar gak terlalu Hmm Jadi biar Anak juga tetap sehat gitu kan Jangan sampe Jadi minus Matanya gara-gara gitu Tapi kelakuannya ya kan Minus tuh bahaya ya Jangan Kelakuan minus Gawah dia Oke Terus yang terakhir Karpetnya Hah Karpetnya berapa Karpet Dua juta Dua juta Sekarang gue Gini sih Kenapa mobil Gue custom Sesuai dengan selera kita Karena yang pertama Kalau kita beli mobil Itu jangan Dibabisin budgetnya Karena budgetnya 250 juta Lo beli mobil 200 juta aja Jadi 50 juta Jadi 50 juta Buat modif Nah jadi ketika mobilnya Udah modif Udah sesuai dengan Selera kita Udah nyaman banget Kita makanya Itu kita pake jangka waktunya lama Jangan sampe Pake bentar Langsung pengen jual Pengen ganti baru Gitu loh Kayak Misalnya Mobil udah pasang perdam Gitu kan Udah audio Hacunya segala macem Udah pake 5 tahun gitu Mau ganti mobil baru nih Mas ganti mobil baru Nyobain test drive Risik ya Ada mobil kita lebih Ya kan Udah kebiasaan 5 tahun Dengan kondisi yang lebih Daripada pabrikan punya Ya audio nya kecelik amat ya Kalau kita beli mobil baru Upgrade sama yang kita punya sekarang Mendingan hampir ya Upgradenya mahal Ya Kita beli mobil baru Mendingan budget Buat membeli mobil barunya Buat beresin mobil lamanya Ya kan Kayak kakinya diberesin Wah itu kayak yang kemarin lo lakuin Di Innova bukan sih Yang mana tuh Upgrade Oh nggak itu Bisa ngajit dengan konten Ya kan Yang nonton banyak Gak 600 ribu Ntar di segmen berikutnya Kita bahas di Innova itu tuh Kurang lebih Intinya adalah Lo beli barang Pakenya yang lama lah Jangan dikit-dikit Beli baru Dikit-dikit beli baru Nanti Pikirin konsepnya dulu Abis itu Cari barang yang buat long lasting ya Jangan yang Cuman tahan 2-3 tahun Abis itu Pengen ganti Kita ubah mindset sih Lebih baik mobil di Modifikasi sesuai dengan selera kita Jadi kita Barang tuh jadi sayang gitu Hmm Ah gua mau ganti mobil Sayang nih mobilnya udah Udah Enak-enak banyak Udah gitu Udah dipacem-macemin Dan begitu test ride Mobil yang baru kok Nggak senyaman mobil yang Bener Jadi kita ningkatin Kualitas mobil kita lah Jadi mobilnya tuh Yang biasanya orang Pake mobil 5 tahun Dibisa sampai 10 Bahkan 15 Karena udah nyaman Mobilnya Itu Yang penting dirawat sih Saran buat temen-temen Yang mau mulai motif mobilnya Emang sih Sarannya tadi udah banyak Cuman kita langkum sedikit aja Sarannya kira-kira apa? Poin-poin Sarannya apa ya? Sarannya Ya Kalo menurut gua sih gini Selera orang kan berbeda-beda ya Pastikan Yang Hendak kalian beli Hendak kalian pilih itu Bisa membuat Kalian tuh nggak bosan Jadi Udah upgrade tuh nggak ada rasa nyesel gitu Oke Justru nyesel kalo Kita jual tuh mobil Ya kan Jadi Bener-bener Mobilnya tuh jadi kekuatan bagus Mobilnya tuh jadi Rasanya nyaman Ya Tapi kebenernya kesehatan masing-masing Kalo gua sih Pengennya sih kayak gitu gitu Karena Kayak misalnya gini Ada Santa Fe baru gitu kan Hmm Dipikir-pikir Ini Santa Fe udah nambah macem-macem nih Kalo gua beli Apa? Santa Fe baru? Misalnya ya Udah harganya Agak lumayan Gua mesti jual mobil Segala macem Ya nggak capek lagi ya kan Udah pake aja yang lama lah Semua kepikiran Berarti yang lama nih harus kita tambahin lagi nih Biar kayak Santa Fe baru Nah kemarin pasang perdam tuh Ciptanya tuh Karena pas cobain Santa Fe baru Wah Kedak banget ya Ya adem banget di dalem Suara kedak banget Nggak bising dari mana-mana Bunyi dari mana nggak masuk Ya rasanya kayak Nike Mercedes gitu kan Tinggal kita ganti Kedaknya ditambah Terus Power back door Cari ah Cari Nanti intinya buat kalian di rumah Yang mau Mulai modif Kalian pikirin dulu nih Jangan sampe nyesel Jangan sampe nanti kalian kayak Aduh Nih aku udah beli ini Maksudnya gue beli ini Tapi dicoba dulu Dites dulu Kalau udah cocok baru dibeli Ya ada core fit banyak gitu kan Baru dipikirin Ntar core fit banyak Nggak oke Bete lagi Terus saran dari Mas Ritwan Sekarang gue mau cabut dulu Ya nanti Tungguin aja Ada segmen-segmen berikutnya sih Tapi nanti Tonton aja dulu ini Ampe abis Oke gue Fat Joe Dan ini Mas Ritwan Thank you Mas Sampai jumpa